Hai sobat-sobat yang mohon, ini dia tutorial Makeup Wisuda Tadi sudah aku lem dulu, alisnya menggunakan lem kereta Lalu aku aplikasikan pelembap dari LT Pro Aqua Boost Nah, kemudian setelah itu alisnya aku buat menggunakan Ebro Cream dari LT Pro Dan aku concealer pakai LT Pro Smooth Corrector Pelan-pelan aja atas bawah sampai rapi teman-teman Dan jangan terlalu besar ya alis wisuda Kemudian aku blend supaya rata Dan untuk fondi-nya ini aku pakai LT Pro Smooth Corrector Yellow Orange Tanpa dimix menggunakan produk lain, hanya ini saja dan dibakar Selanjutnya untuk bagian yang berjerawat, parah dan kemerahan ini Aku aplikasikan corrector dari SK yang warnanya orange Nah, supaya apa? Supaya warna merahnya itu nanti nggak timbul saat kita apply fondi Selanjutnya foundation-nya ini aku aplikasikan ke seluruh bagian wajahnya menggunakan jari Tanpa terkecuali di tap-tap aja Karena ini kulitnya menggunakan krim perawatan dokter Nah, kemudian di-blend menggunakan Beauty Blender Setelah itu kita cek dulu apakah masih ngecap jari atau tidak Nah, kalau sudah aman bisa di-aplikasikan bedak tabur Ini bedak tabur yang aku pakai LT Matu dan juga di-mix dengan LT Pro ya Sampai benar-benar rata, diteket-teket sampai semuanya kering ya fondinya Kemudian aku aplikasikan contour dan juga bronzer menggunakan bedak padat dari LT Pro Selanjutnya aku aplikasikan blush on Ini blush on dari LT Pro dan aku baking deh Bagian bawah mata dan juga bagian pipi Untuk eyeshadow-nya ini aku pakai LT Pro juga warna coklat gitu Dan juga bagian tengahnya tinggal dikasih glitternya Super simple banget Kemudian di-apply eyeliner Ini aku pakai dari Makeover Tipis-tipis aja teman-teman Selanjutnya di-aplikasikan lem bulu mata Ini aku pakai dari Expert Premium Dan ditempel untuk bulu matanya ini aku pakai bulu mata 3 dimensi ya Jadi nggak perlu berlayar-layar Hanya satu layar aja sudah sangat cetar sekali Ini aku pakai dari koleksi bulu mata kerut ID Nah kalau udah tinggal di-jahit aja seperti ini Dan di-tightline bagian dalam matanya Supaya bersih dan tidak kotor Nah terakhir Untuk bagian bawah matanya aku apply warna coklat aja Biar kalem dan Untuk lip cream-nya ini aku ombre Yang pertama pakai Maybelline nomor 65 teman-teman Kemudian aku pakai Y.O.U bagian tengahnya Yang warnanya agak nge-pink gitu Nah kemudian aku aplikasikan lagi lip gloss dari Makeover Tipis-tipis aja supaya lebih shiny bibirnya Nah jadi kelihatan lebih seksi ya Kemudian aku aplikasikan highlighter Tipis-tipis aja dan Mascara untuk bulu mata bawahnya Mudah banget kan? Selamat mencoba dan ini hasilnya Semoga bermanfaat ya teman-teman Bye-bye